Dan pemirsa kini kita kembali ke Carlos Michael yang akan menyampaikan berita-berita ekonomi. Carlos, silahkan. Baik, Egan dan juga pemirsa Tahir Foundation untuk ketiga kalinya memberikan Lifetime Achievement Award bagi toko atau sosok yang berjasa dan berkontributor besar bagi bangsa dan kemanusiaan melalui bidang yang digelutinya. Untuk gelaran tahun 2015 ini penghargaan dianugerahkan kepada empat tokoh nasional yakni Pendiri Kompas, Jakob Utama, Pendiri Imperium Ciputra Group, Insinyur Ciputra, Presiden Direktur PT Sido Muncul, Yosef Irawan Hidayat, dan Ekonom Senior Emil Salim. Pendiri Tahir Foundation, Dato Sri Tahir mengatakan penghargaan ini diberikan karena ketiga tokoh tersebut dinilai telah teruji prestasi dan pengabdiannya dalam rentan waktu yang lama. Pemilik Lipo Group, Mokhtar Yadi, mengapresiasi penghargaan ini dan menurutnya ajang seperti ini sangat bermanfaat sebagai motivasi untuk terus membangun bangsa. Sementara itu, Owners Ciputra Group, Insinyur Ciputra, merasa bersyukur menerima penghargaan dan berharap bahwa ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya hanya menerima background daripada Tahir Foundation Membentuk, Tahir Foundation Life Regiment Award. Dengan dunia masuk ke teknologi yang putakhir, hubungan manusia menjadi renggang karena semua bisa dilakukan, diberkasihkan melalui digital, melalui handphone, melalui internet, dan lain-lainnya. Manusia ada hubungan masuk menjadi renggang. Kalau dahulu kita datang sering ke silat ruami, sering ke rumah, orang tua, tapi sekarang cukup bertilpun, cukup SMPF, dan lain-lainnya. Ini menjadi manusia menjadi dingin, manusia menjadi lebih ego. Kedua adalah dunia menjadi begitu materialistiknya. Produk life circle dari sesuatu hal menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Manusia condong lupa kepada senior-senior, tokoh-tokoh yang telah berjasa. Membangun bangsa ini. Maka itu Tahir Foundation terpanggil bahwa kita ingin sedikit memberikan apresiasi dan mengingatkan kembali kepada anggota masyarakat bahwa merekalah yang berjasa membangun Indonesia bersama dengan komponen lain. Suatu apresiasi yang diberikan oleh Tahir Foundation adalah sangat baik, mempunyai arti yang dalam sekali. Oleh karena dengan cara begini adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berbuat yang lebih baik bagi masyarakat, bagi bangsa. Bersyukurlah. Oleh karena itu perlu kita sebarkan. Supaya banyak orang Indonesia juga sukses, paling kurang sukses seperti kita. Buat saya adalah pembelajaran entrepreneur. Oleh karena itulah, entrepreneur itu perlu disebarkan seluruh Indonesia. Dari taman kanak-kanak sampai universitas. Dan itu menciptakan tenaga kerja, menghilangkan kemelaratan Indonesia. Itulah yang diharapkan.